Terima kasih Terima kasih Saat kau rindu aku juga merasa Ku tahu kau selalu ingin denganku Kau tahu ku juga ingin denganku Ku tahu kau selalu ingin denganku Ku lakukan yang terbaik yang bisa Ku lakukan Tuhan yang tahu ku cintakan Ku lakukan yang terbaik yang terbaik yang terbaik Tak melemi Tuhan yang terbaik Dan Bayu yakin Pak Bapak pasti senang kan enggak Bayu pergi Bayu yakin Semakin cepat kamu tanda tangan di perjalanan itu Semakin cepat kamu bisa bersama-sama Bayu Kedatangan kami ke sini membuat pesan yang sangat penting dari Pak Togar Sekarang juga Mbah harus menunasi hutang-hutang Mbah Jalan Melati 8 nomor 23 pasar minggu Ini kan rumahnya Luna Pak, saya mau nanya Pak Apa benar rumah ini di Lela? Iya 360 juta ketiga Baiklah Rumah ini terjual kepada Bapak dengan kemeja putih Kita akan beri waktu 3 hari kepada pemilik rumah ini Untuk pindah dari rumah itu Pak, ini surat-surat untuk Bapak Asad Terima kasih Kerja kamu bagus kan Tapi Pak Ada satu hal yang buat saya heran Pak Sebenarnya Pak Bayu kan bisa memenangkan rumah Pak Air saat itu Tapi kenapa Pak Bayu yang nyuruh saya menangin Pak rumah itu Pak? Padahal uangnya dari Pak Bayu juga Saya jadi enggak ngerti Pak Masalah hati itu emang susah untuk dimengerti suara Yang bisa merasakan dan mengerti semua itu Cuma saya sendiri Ayah Ayah kok belum tidur Ini udah jam setengah satu malam Ayah belum ngantuk Ayah mau nikmati yang tinggal beberapa saat lagi Tinggal di rumah ini Rumah yang ayah buat dengan mamah kamu Ayah jangan khawatir Mudah-mudahan aja Allah ngasih rumah pengganteng lebih baik Amin Tapi ternyata emang berat untuk ninggalin rumah ini Banyak sekali kenangan di rumah ini ya Ya mungkin Allah berkehendak lain Mungkin Allah akan memberi sesuatu yang lebih baik bagi kita Iya ya mudah-mudahan ya Nat Sorry-sorry aku terlambat Yaudah sekarang kita harus cepat-cepat ke masjid Yuk Van aku harus bicara dulu sama kamu Yaelah Nat ngomongnya ntar aja Sekarang kita harus buru-buru ke masjid Soalnya kan kita udah janji mbak penggula yang mau nikahin kita Aku tau Makanya aku harus ngomong sama kamu Yaudah kamu mau ngomong apa? Aku gak bisa menikah sama kamu Van Loh Nat kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba gak mau nikah sama aku? Kamu tau kan kalau sekarang keluarga aku lagi susah Kita udah gak punya rumah Van Kita sekarang udah jadi tunawisma Dan aku gak mungkin senang-senang nikah sama kamu Sementara keluarga aku lagi susah Lagi banyak masalah Maafin aku Van Nat Dengan kita menikah itu bukan berarti kamu meninggalkan keluarga kamu kan? Terus kenapa? Tapi aku tetep gak bisa nikah sama kamu Van Bentar Halo Kak Bayu Halo Van Lo dimana Van? Penghulunya udah dateng loh Sorry sebentar Kak Gue ada masalah Nadi gak mau nikah lagi sama gue Hah? Kok bisa? Gak tau lah Kak Mending kakak aja sendiri yang ngomong sama dia Ya? Nah udah sekarang juga gue kesana ya Ada aja Chris Ada Ada suatu yang aku pengen omongin sama kamu Chris Kemarin pas aku ketemu sama kamu Ternyata ayah dateng gak asrama Dan ayah marah banget sama aku Karena dia tau aku tuh ketemu sama kamu Ayah ngancem Kalo sampe aku ketemu sama kamu lagi Ayah gak mau nganggep aku sebagai anaknya Bagus ya Kalo gitu kita harus cepet-cepet nikah ya sayang ya Nikah? Cepetnya Kamu tuh bercanda atau serius sih Chris? Enggak dong aku serius Aku pengen banget nikah sama kamu ya Ayo dong kamu dateng ke hotel aku Terserah deh kamu mau dateng sekarang boleh Besok juga gak apa-apa Aku bakal nyapin penghulunya buat kita nikah ya sayang ya Chris Ini tuh keputusan besar Aku harus berpikir dulu Aku gak mau Sampai salah ambil langkah Apaan? Nat? Lo berdua ada masalah apa lagi sih? Aku gak tau kak Tiba-tiba Nadia gak mau nikah sama aku Tolong kakak yang bicara sama dia Iya ya Nat? Kamu kenapa? Kenapa kamu tiba-tiba berubah pikiran kamu nikah sama Ifan? Ada masalah apa? Ivan Bisa gue ngomong berdua sama Nadia dulu Lo tunggu disitu sebentar Gak apa-apa kan? Iya Nat Ada apa? Kenapa kamu gak menikah sama Ivan? Ada masalah Kak Bayu Aku udah bilang alasannya ke Ivan kenapa aku tidak bisa menikah sama dia sekarang Kak Bayu tau sendiri kan kalau sekarang keluarga ku lagi susah Rumah ku lagi disita dan dilelang Keluarga ku lagi sedih Dan aku gak mungkin menikah sama Ivan yang senang-senang berbuat seperti ini Nat Aku bener-bener kagum sama kamu Kamu bukan cuma perempuan yang baik Tapi kamu perempuan yang perhatian dan sayang keluarga Tapi semua kekhawatiran kamu itu gak masuk akal sama sekali buat aku Nat Maksud Kak Bayu? Sebenernya sih aku gak mau kasih tau alasannya kenapa emang Tapi Yaudah gini aja Kamu janji dulu sama aku Kalau aku kasih tau alasannya ke kamu kenapa Kamu gak boleh kasih tau siapapun Mau itu Luna Papa kamu Rizka Dina Atau Ivan Jangan ada satu orang pun yang tau alasannya kenapa Aku kasih tau alasannya kenapa Rumah kamu yang dilelang Itu adalah aku kejual Aku yang memenangkan lelang itu Makanya aku bilang jangan bilang siapa-siapa Surat-suratnya semuanya ntar segera dikirim ke rumah kamu Supaya kamu maklumat kamu bisa tinggal disitu lagi Tapi 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 gimana kalau kalau udah sampe tahu Dia pasti akan sangat marah besar Kak Bayu kan tau sendiri kalau nah gimana Dia gak mau kan Kak Bayu ngebantuin dia Iya aku tau makanya itu alasannya kenapa Aku bilang jangan bilang siapa-siapa Aku tau pasti Lula gak bakal setuju Kalau aku yang beli rumah itu kan Kenapa aku mau beli lelang itu Karena supaya kamu sekulah gak bisa tinggal disitu lagi Dan satu hal lagi yang penting Supaya kamu sama Ivan bisa nikah Makasih ya Kak Bayu Aku Aku gak tau gimana caranya berterima kasih sama Kak Bayu Kak Bayu terlalu baik Kamu gak usah repot-repot untuk dibalas kebaikan aku kayak gimana Cukup dengan satu hal Jangan telat datang ke pernikahan itu Ayo Bilang sama Ivan supaya cepet-cepet nikah Oke Deal ya Gak ada satu orang pun yang bisa maksa aku untuk tanda tangan surat cerai itu Aku akan tanda tangan atas dasar pengolahan aku sendiri Tuhan yang tau ku cintakan Ternyata bener ya Segala sesuatu di dunia ini gak selalu sama dengan yang terlihat Maksud lu apa sih itu? Gue ngomongin lu kali Kak Gue Kak Lu dari luar keliatannya dingin Tapi ternyata dari dalam lu itu berhati tulus Dan penyayang Bisa aja loh Van Gue serius kali ya Gak ada orang yang berhati dingin yang mau bersusah payah untuk menikahkan dua orang yang saling mencintai Van Lu gak usah bersikap sentimental lagi gini dong Van Ini kan hari pernikahan lu Lu harus tetap Semangat Semangat Tampak disuruh juga aku udah semangat kali Kak Ada benernya juga sih Oma Neyvan Cinta aku ke Luna itu sangat besar Mungkin sebesar tahunnya ini Tapi seperti cinta aku gak cukup banyak dan berharga untuk Luna Ya oke Pak Terima kasih Pak Mau kemana Mau harisan Kenapa pi Pak Agung Widodo tadi telpon Dia mau menjodohkan Ivan sama anaknya dia Pak Agung yang punya grup Agung itu ya Iyalah yang mana lagi Wah berita bagus dong pi Pak Agung Widodo itu kan adalah keluarga yang terhormat Terkenal Dan yang paling penting lagi dia lebih kaya dari keluarga kita Kalau anak kita menikah dengan anaknya Derajat keluarga kita pasti akan ikut terangkat Aduh pi Mami setuju Pi Papi udah bilang iya sama Pak Agung Ya belum lah Mi Tadi kan baru ngobrol-ngobrol Lagipula Kita harus tanya pendapatnya Ivan dulu kan Pi Ivan tuh pasti setuju Udah lah Pi Cepat telpon balik Pak Agung Bilang kita setuju dengan pencana perjodohan ini Enggak Enggak Mi Enggak Ini satu keputusan besar Makanya kita harus tetap minta pendapat Ivan Karena nanti dia yang menjalani Pi Mami yang mengandung dan melahirkan Ivan Jadi Mami yakin sekali itu Ivan setuju Udah lah Pi jauh usah bertele-tele gitu Mami nanti yang akan bicara sama Ivan Ya udah Nanti Papi telpon lagi Pak Agung Widodo Untuk undang mereka makan siang bersama Sekaligus saling perkenalan Gitu dong Pi Mami bahagia banget Papi gak salah mencari jodoh buat Ivan Saya nikahkan Ivan Lesmana dengan Nadia Putri Binti Ersad Nata Kusuma Dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai Saya terima nikahin Nadia Putri Binti Ersad Nata Kusuma Dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai Bagaimana Sah 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 Alhamdulillah Nah Sekarang Kalian sudah resmi menjadi suami istri Eh Pak Panggulu Sekarang saya boleh meluk istri saya gak Pak? Oh Tentu Boleh Kalian kan sudah sah menjadi suami istri Silahkan Silahkan Alhamdulillah Akhirnya kita bisa nikah juga Iya Mak Mbak Mi Boleh saya masuk? Silahkan masuk Mi Silahkan duduk, Mi Sepi banget, Lun Mana bapak kamu sama adik-adik kamu? Mereka semua lagi pergi, Mi Mami ada perlu apa datang ke sini? Kemarin saya dengar kamu melalang rumah ini ya Kenapa kamu gak minta uang sama saya atau sama Bimo Untuk menebus rumah ini? Makasih, Mi Tapi aku yakin ayah gak akan setuju Lagian kalau ayah setuju pun Untuk menerima bantuan dari Mami ataupun Bimo Kita takutnya ntar Mami ungkit-ungkit terus masalah itu Kita gak pengen kayak gitu, Mi Tapi dengan begini kamu merusak reputasi dan nama bagus keluarga saya Kenapa bisa gitu, Mi? Karena kamu masih sah menjadi menantu keluarga kami Dan saya juga gak setuju kamu menjadi agent real estate Semua orang pasti akan berpikiran enggak-enggak Mereka berpikir kami memperlakukan kamu tidak baik Dan mereka juga berpikir Kami sangat pelit sampai kamu harus bekerja segala Aku gak peduli orang bilang apa, Mi Yang penting kan aku gak ngelakuin apapun yang salah Buat kamu mudah bilang begitu, Luna Tapi kamu ingat ya Kamu masih terikat pernikahan dengan anak saya, Bimo Dan kamu gak bisa melakukan seenaknya sekendak hatimu Kalau kamu mau bebas Silahkan Tandatangani surat cerai Oh Kenapa gak bilang dari tadi, Mi? Ternyata Mami kesini memaksa aku untuk tandatangan surat cerai Kenapa harus pakai alasan segala macam muter-muter dulu, Mi? Bagus Akhirnya kamu mengerti juga, Luna Luna Saya sangat ingin anak saya bahagia Dan Bimo tidak akan pernah bahagia Selama kamu masih menjadi istrinya Dan menjadi bayang-bayang dalam hidupnya Sebagai ibu yang sangat menyayangi anaknya Saya harap kamu mengertiakan hal ini Dengan meninggalkan Bimo Mi Walaupun aku ini berstatus istrinya Bimo Tapi aku punya jiwa yang bebas Dan aku bebas ngelakuin apapun yang aku mau Gak ada satu orang pun yang bisa maksa aku untuk tandatangan surat cerai itu Aku akan tandatangan atas dasar pemohon aku sendiri Sekarang saran aku Daripada Mami ngabisin waktu disini maksa-maksa aku dan aku tetap gak tandatangan Mendingan Mami urusin aja urusan yang perlu Mami urusin Seperti misalnya Memperbaiki nama keluarga yang menurut Mami udah tercebar Silahkan ya Kamu jangan berani ngusir saya Luna Saya juga gak sudi lama-lama di rumah kamu Maaf Mi Aku harus ngomong kayak gitu Aku ngerasa Mami udah keterlaruan Tidak berani kan terjun dari situ Ayolah Ya Allah Gimana nih Kita harus berterima kasih sama Kak Bayu Karena berkat dia sekarang kita bisa menikah Makasih ya Nat Selamanya kita bakal berhutang budi sama Kak Bayu Kak Bayu makasih ya Karena Kak Bayu akhirnya aku sama Nadia bisa nikah Van Nat Lo berdua gak perlu terima kasih sama gue Gue ngeliat lo berdua bahagia Gue juga ikut bahagia Gue ngeliat lo berdua seneng Gue juga pasti ikut seneng Tapi lo harus ingat Untuk sementara waktu Lo berdua gak bisa tinggal bareng Soalnya kan gak ada yang tau kalau lo berdua udah menikah Jadi kalau emang lo ingin ketemu Ya paling gak lo harus diam-diam Gak masalah kan? Iya Kak Makasih ya Makasih banget Kak Bayu Mat Lihat tuh Ivan cemburu Masa udah nikah peluk-peluk cowok lain Oh Ya ampun maaf banget ya Kak ya Karena aku saking bahagia dan terharunya Aku jadi kayak gini Tapi aku yakin kok Ivan gak bakal cemburu Aku udah nganggap Kak Bayu itu sebagai kakakku sendiri Jadi dia gak mungkin cemburu Tapi kalian berdua tenang aja Nanti kalau emang ada waktunya Semua orang udah pada tau Kalau kalian emang berdua udah menikah Kalian berdua gampang buat untuk tenang Gak usah kewantung Biasanya mana sih Lama banget gak dateng-dateng Pasti dia sekarang lagi nunggu habis Gua yakin banget Gua yakin banget dia masih pengen pulang Sia ada kepanasan Mending gua antar pulang aja deh Gua gak tegal liat lu ada kepanasan gitu Loon Apa sih mau pulang kan? Aku antri yuk Gak usah Gak usah Saya bisa pergi sendiri kok Yaudah Terserah kamu sih Aku cuma nawarin kamu bantuan Karena aku kesian Ngiat kamu panas-panasan disini Aku tau kamu pasti nunggu bis kan Kalau emang kamu gak mau Yaudah gak apa-apa Aku pergi Ini bunga lo saya Jadi ini bunga lo yang mau bapak jual Kenapa mau dijual pak? Ah Karena alasan pribadi Sebetulnya saya sayang sekali untuk menjual bunga lo ini Tapi sayang saya tidak punya pilihan lain Ah Mari saya tunjukkan kamarnya Menurut saya Tempat itu adalah tempat yang paling romantis di rumah ini Dan Mungkin Itu merupakan satu poin untuk kamu tambahkan Agar bunga lo ini cepat laku Iya pak Saya tunjukkan Bener kan mbak Seperti yang saya bilang tadi Kalau kamar ini adalah tempat yang paling romantis di rumah ini Iya pak Besok Udah bisa saya bikin laporannya Mudah-mudahan bisa segera dipasarin Kalau gitu saya permisi dulu ya pak ya Tunggu dulu Bagaimana kalau kita perduaan saja dulu disini Eh mbak Luna Tolong pak jangan wajib-wajib Jujur saja Saya sangat tertarik dengan anda Ada orang yang cantik dan seks Pak Kita cuma berduaan disini Ayo lelah Saya sudah gak tahan lagi lelah Pak Pak Lepasin pak Ayo lelah Enggak ada siapa-siapa di tempat tidur Pak 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 tolong Lepasin pak Taduh Pintunya kunci Hei Mau kemana kamu Pintunya saya kunci Ini kuncinya Rizka 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 Tidak ada siapa mulit Rizka pulang Supaya ibu nanti gak disalahin Ya ibu Ayah ikut ibu Sayangnya saya tidak sendirian Ada teman saya Mau lari kemana kamu Mau lari kemana kamu Percuma kamu teriak Gimana ini Gimana ini Kurang ajak Aku harus lompat Tidak ada siapa-siapa di tempat tidur Tidak ada siapa-siapa di tempat tidur Kejar Halo Iya pak Saya Bayu Enggak pak Saya mau ngomongin masalah tanah yang atas nama Luna itu pak Saya jadi membeli tanah itu pak Dan tolong tanah itu diatasnamakan Luna lagi Dan terus abis tanahnya sudah selesai Surat-suratnya langsung dikasih ke Luna Bisa kan pak Makasih ya Tolong 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 Kenapa? 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 Kamu kenapa? Luna Luna Hey Lepas si perempuan itu Dia itu milik kami Ya Mendingan lo cepat pergi dari sini Karena lo akan berurusan sama kami Jadi lo yang buat dia begini Iya Kenapa? Jangan lo bilang lo peduli sama dia ya Kalau gitu gue harus habis itu Sekarang Turang ajar Sini Maju Buah Sun Boleh 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 kecil goreng Tetap Karena kita memutuskan monika, aku punya hadiah buat kamu. Tuhan yang tahu ku cintakan. Halo. Halo, Nat. Lu udah mengalami kecil saat, Nat. Dan sekarang juga aku lagi mau bawa dia ke rumah sakit sehat. Apa? Walaupun gue udah ngancurin hidupnya Nadia ya, tapi gue belum puas kalo gue belum dapetin riska terus gue hancurin juga hidupnya dia. Gue pikirin sekali itu pinter. Tapi ternyata dia bego. Bego banget malah. Dia bukanya belajar dari pengalaman Nadia gitu. Tapi tetep aja kemakan omongannya sama gue. Dia pikir gue bakal nikahin dia beneran kali. Padahal pernikahan itu cuma pura-pura doang. Habis gue nikmatin badannya dia, terus itu gue buang. Jadi Krisna selama ini cuma pura-pura cinta sama aku. Kurang ajar. Udah sercoba aja. Hai Kris. Hai Kris. Tandinya aku datang kesini diam-diam mau kasih kamu kejutan. Tapi ternyata kamu udah duluan kasih aku kejutan. Tapi gapapa. Dengan begini aku tau siapa kamu sebenernya. Kris. Tadi tuh kita cuma main-main doang ya. Iya kita kan cuma berjanda. Beneran. Aku gak benih. Udah. Aku tuh bener-bener nyesel tau gak. Aku bener-bener nyesel dan malu bisa jatuh cinta sama orang kayak kamu. Kamu tuh coklat orang ajar. Atau kamu tuh kotor. H aberam keras kan? Kereki namun tuh sinhmonika. Aku punya adion buat kamu Kris pis. Kereki Bagaimana? aku rasa pukulan itu gak akan terasa sakit karena emang hati dan perasaan kamu tuh udah gak ada mati halo sayang, kangen ya mas suaminya pan, kalau udah kecelakaan pan ya Allah, kecelakaan dimana? aku gak tau aku juga baru dikabarin sama kak Bayu dan sekarang kau udah lagi dibosak sama kak Bayu ke rumah sakit sehat, Ivan yaudah, kamu sabar dulu ya sayang, kamu yang tenang nanti aku kesana, aku temuin kamu ya yaudah aku harus kasih tau kak Bimo kak van apa van kaluna kecelakaan dan sekarang dia di rumah sakit sehati terus kak Bimo, kak Bimo harus kesana kak sekarang kaluna pasti ngebutuhin kakak karena kakak adalah suaminya kak iya van gua pasti kesana walaupun luna bukan istri gua lagi gua juga pasti akan kesana kak Bayu gimana kak Rene, kak Luna? eh, Nat eh, kak Luna lagi ditanggarnya sama dokter mudah-mudahan aja kak Rene membaik Nat Nadia om bagaimana kak dan kak kamu? dengan keluarga buluna? iya, saya orang tuanya dok bagaimana kak dan anak saya dok? luka-lukanya cukup serius dan tangannya terkilip tapi kondisi buluna udah cukup stabil kok bahkan sudah kami pindahkan ke ruang perawatan dok, apakah kami bisa jengukkan Luna dok? boleh-boleh, silahkan eh, terima kasih ya semoga gak ada jalan baik karena aku gak akan membiarkan kamu meneritam seperti ini Luna? kak Luna? ayah, Nadia kalian tau dari mana aku disini? iya kak tadi kak Bayu ngabarin aku gimana kak dan kakak? baik-baik aja kan? Luna kamu kenapa bisa kecelakaan seperti ini? hah? bagaimana kejadiannya? ya Allah semoga Luna cepat sembuh ya bayu bayu om Mersat om ucapkan terima kasih ya engkau telah menolong Nura entah dengan cara apa om bisa membalas kebaikan kamu itu nah gak usah sampai kayak gitu lah om itu juga cuma kebetulan kok oke, sekali lagi om ucapkan terima kasih ya sekarang om mau ketemu dokternya dulu ya om ya, silahkan kak kak kakak gak jengukin kak Luna kak Bayu tadi kak Luna tuh nyariin kakak yaudah sekarang kakak temuin kak Luna dulu ya makasih, Nadia terima kasih ya Bayu Loon terima kasih ya Loon kamu seharusnya gak perlu berterima kasih sama aku Loon kamu seharusnya terima kasih sama provider telfon aku karena di ngasih sinyal buat telfon aku terus aku keluar mobil terus aku telfon itu cuma suatu kebetulan aja Loon aku pulang Rie Sebentar Kenapa? Enggak Enggak apa-apa kok Aku sampai pergi aja Iya lo Aku gak mungkin bilang Kalau aku gak tegang ngeliat luka-luka yang ada di badan kamu Ngeliat kamu luka Rasanya aku ingin menghentikan tempat kamu Biar aku aja yang luka asal kamu baik-baik aja lo Kamu istirahat aja ya Selamat istirahat Puaskan lo baik Lu udah jadi orang ketiga antara gue dan lu Tuhan yang tahu ku cintakan Loon Maaf ya aku baru datang Aku baru tahu kalau kamu masuk rumah sakit Kamu gak perlu jemok aku, Bim Atau kamu juga udah akhirin hubungan kita Sebenarnya aku... Udah lah, Bim Aku udah cukup terluka Kamu jangan ingin aku tambah sakit lagi Apa kamu gak mau ketemu aku lagi lo Aku sakit bukan karena ketemu kamu, Bim Aku sakit karena hal-hal yang terjadi belakangnya Kalau gitu Lebih baik aku pergi dari sini Aku gak mau ketemu aku selamat menikmati 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 kulakukan